Hadiri pelantikan Rektor Universitas Wurisar, Bupati Anggiluli, Jangan Ragu Kuliah di Teminabuan. Bupati Sorong Selatan menghadiri pelantikan dan pengambilan Sumpah Rektor Universitas Wurisar periode tahun 2024 sampai tahun 2028 Dr. Ken. Julian Kondologit Sosmetrem. Acara berlaksung di Hotel Maratua Sesna, Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Bupati Samsudin Anggiluli yang juga pembina Yayasan Tipari mengucapkan selamat kepada Rektor Universitas Wurisar yang baru dilantik. Ia berharap bisa menjadikan kampus makin besar, karena hadiran perguruan tinggi di suatu daerah adalah kebutuhan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia, SDM. Ia juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya karena telah memberikan hibah pada 2023 dan 2024 masing-masing senilai Rp10 miliar. Anggaran tersebut selanjutnya digunakannya buat pembangunan kampus, lab komputer, pengadaan komputer, dan menyekolahkan dosen yang mengambil gelar doktor. Pembina Yayasan Tipari menyebut, pemerintah tetap dukung beberapa kampus di Sorong Selatan agar mahasiswa terus belajar, tidak lagi memikirkan beasiswa dan lain-lain. Ia menyatakan, mahasiswa yang kuliah dan selesai di Universitas Wurisar akan bertanggung jawab dalam pembangunan di Sorong Selatan. Saat ini ada lima Universitas Wurisar punya lima jurusan yang semuanya sudah terakreditasi. Jadi orang tua jangan ragu menguliahkan anak-anak di Teminabuan, ucap Samsudin Anggiluli. Sebagai pembina, Anggiluli menyatakan siap mengawal agar kampus ini menjadi yang ternama di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Oktribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.